1, 2, 3 nah you are live Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya Salam sejahtera Om swastiastu Salam kebajikan Namo budaya Namo budaya Maaf kalau salah sebut baru pertama kali pakai bahasa Bali jadi untuk teman-teman semuanya Cikgu berbagi dimana saja di seluruh Indonesia ada kurang lebih berapa ini ada 10 ya Bu Wika Witiarsi Bu Anissa, Bu Sofya 13 ya Mbak ya ya semoga semakin banyak yang gabung nanti Bapak Ibu yang baru gabung nanti tunggu ya Mbak Bapak Ibu, Mbak nanti untuk absensi saya share biasanya di menit ke 50 kalau nggak salah ini kan waktunya nanti 50 menit untuk sesinya di Mbak Salma 10 menit kita tanya jawab jadi nanti 50 menit setelah Mbak Salma menyampaikan materi baru saya bagikan link absensinya jadi minta tolong nanti disiapkan untuk screenshot subscribe dan screenshot untuk menonton konten di salah satu konten yang disukai di Cikgu berbagi ada banyak jadi nggak ada salahnya kalau melihat ya sudah gitu saya bacakan untuk kurikulum viteh dari Mbak Salma ini nama Salma Nabila Sarjana Pendidikan tinggalnya di Bratang Binangun lahir di Surabaya 19 Juli 1997 jadi masih ya masih muda ya kemudian untuk pengalaman mengajar ini sebentar 2019 sampai 2020 di SD Muhammadiyah 10 Surabaya 2020 sampai sekarang di SD Bina Putra Surabaya status belum nikah nah untuk pendidikan S1 PGSD IPK nya luar biasa prestasinya ada banyak ini mau disebutin satu persatu banyak kayaknya Bapak Ibu bisa membaca yang terakhir sahabat rumah belajar 2019 ya Mbak Salma nah ini ada banyak untuk benar yang dikuasai oleh Mbak Salma ya demikianlah saya tidak perlu panjang lebar karena panjang kali lebar itu sama dengan luas ya jadi kalau panjang kali lebar kali tinggi itu volume jadi tidak usah panjang kali lebar langsung saja kita masuk ke materi yang langsung ke Mbak Salma tepuk tangan oke tak tepuk tangan sendiri silahkan Mbak Salma cuman bisa komen ya oke ini udah banyak yang komen ya hadir terima kasih semua yang hadir oke terkenalkan semuanya saya Salma Nabila kali ini kita akan belajar tentang paint 3D ya kan saya share screen dulu oke udah kelihatan belum nah udah kelihatan Mbak ya udah kelihatan udah udah oke oke udah nah biasanya kan gak ada nih paint 3D tuh dimana sih di laptop saya gitu nah apalagi kalau Bapak Ibu ini pakai Windows 10 pasti udah ada yang namanya paint 3D jadi kita ketik aja di search paint gitu nanti ada keluar paint yang seperti ini dan paint 3D kita klik yang paint 3D kemudian nanti akan muncul nih disini penampakan dari paint 3D sendiri terus disana di paint 3D sendiri ada brush ada brush disini ada berbagai macam pensil berbagai macam kuas terus cat tumpah ini gitu ya kemudian ada 2D shape kalau kita ingin bangun datar jadi yang tidak bervolume hanya panjang kali lebar gitu kalau kata Pak Heri tadi kemudian disitu ada 3D shape jadi ada berbagai macam 3D ada kubus lingkaran terus kerucut ya nah disini juga ada 3D models jadi bisa kita klik kalau ini male langsung muncul nanti kalau yang female juga sama terus ini kita bisa tinggal mewarnai aja semau-maunya kita mau bajunya logo cek gue berbagi gitu ya nanti disini kita bisa tambahin logo dengan cara misalkan saya ambil sticker gitu terus saya kasih logo misal kita lagi belajar planet tinggal ditambahin aja disini nah nanti dia otomatis langsung masuk di bajunya kita bisa klik 3D view terus kita di mouse ini kita klik kanan yang agak lama gitu sambil diputer semaunya kita mau mana nah selain itu ada gak yang langsung gitu ada di 3D library sebentar ya kalau kita klik text juga ada text yang 2D sama 3D dengan berbagai macam-macam macamnya terus ada efek jadi kita bisa ngasih cahaya juga disini kayak misalkan maunya ini malam maka cahayanya seperti ini kalau mau pagi bisa diatur juga cahayanya bagaimana kita mau cahayanya seperti itu kalau kanvas ini seperti kalau kita mau gambar ya kan pasti ada kanvas misal kanvas ukurannya kertas A4 A3 terus ukuran yang semaunya kita kita bisa atur disini bisa juga pakai rasionya persen atau piksel nah yang menarik disini itu ada 3D library jadi di video yang saya bagikan mohon maaf ya terus 3D library disini heboh heboh negara api dan negara air terus 3D library ini 3D library ini internetnya harus nyala dulu ya namanya juga kita download aset pasti butuh yang namanya internet jadi cari misalkan saya mau belajar siklus air kalau disini kan jadinya water cycle oke sebentar disini kalau kita mau cari yang mereka sediakan sudah berupa video gitu sudah bergerak itu kita bisa cari di sebentar di last test yang terakhir gitu yang terakhir dia upload atau animated yang ada tulisannya animated nanti dari sini kita bisa pindah ke berbagai produk microsoft lainnya misalkan saya pindah ke microsoft powerpoint kemarin sudah saya coba sebentar ini ya bapak ibu kalau mau praktek bisa buka hp-nya untuk youtube kemudian laptopnya untuk praktek seperti saya ini praktek ini saya lupa kalau misalkan kita mau langsung dari powerpoint juga bisa gitu kan jadi saya tinggal insert disini insert terus ada 3D model disini terus saya tinggal klik kalau kita sudah punya desain kita sendiri gitu ya kita tinggal klik form a file tapi kalau kita maunya cari online oke kita klik from online source oke oke nah ini sudah tersedia berbagai macam bentuk gitu kan tinggal kita pilih aja nah lucunya disini kita tuh disediakan berbagai macam skin jadi ini si tanamannya kan biasa aja itu dia skin pertama sedangkan yang ini ada skin kedua jadi kayak di film gitu kan skin pertama Anda ngapain terus kalau kita bikin film lagi skin kedua adegannya lagi ngapain gitu nah ini sudah sudah langsung disediakan sama paint 3D nya jadi dari microsoft nya ini sudah disediakan yang bergerak sama yang tidak bergerak kalau kita mau gerakin lagi kita bisa tambahin animation gitu kan kalau di powerpoint seperti biasa kita bisa pilih jump and turn agak lemut maaf nah seperti ini terus bisa efek-efek lainnya yang disediakan disini kemudian ada lagi yang lainnya gak hanya tanaman ini aja disini kita juga disediakan siklus air yang tadi saya bilang jadi tadi dari paint 3D bisa saya kopas terus bisa saya masukkan ke powerpoint sebentar ini agak lemot laptop saya ini kita bisa puter ini udah beli baru nah ini bisa kita puter jadi pertama maunya kita bikin presentasi seperti ini nanti kita kasih tanda panah gitu kan bisa ditambahi tanda panah tanda panah tinggal insert aja insert kemudian shape terus di collards ini collards ini kita bisa pilih macam-macam misalkan saya pilih yang ini nah disini kan kita bisa gerak lagi oke sebentar saya pindah si collards nya ini benar nah disini kita tunjuk gitu ya tinggal kita atur seberapa panjang seberapa pendek terus mau posisi sebelah sini juga bisa tinggal diatur aja gini nah ini nama prosesnya apa saya mau ganti warnanya tinggal klik dua kali gitu tinggal pilih shape fill saya pilih misal yang ini kemudian saya pilih line nya warna atau lebih berat gitu lebih tebal terus bisa saya atur garis garis nya misal disini terus saya text disitu evaporasi terus kita jelaskan evaporasi itu proses apa jadi anak-anak kan bisa belajarnya oh ternyata ini evaporasi airnya itu menguap nah terus nanti dari menguap jadi awan-awan kecil awan-awan besar kemudian turunlah hujan itu tadi gitu kan jadi kita bisa menjelaskan terus nanti disini kita bisa insert textbox gitu ditambai evaporasi adalah bla 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 gitu nah ini untuk posisi yang miring gimana kalau posisi lain bisa jadi tinggal diputer terus nanti kita tinggal tunjuk lagi yang ini proses apa kita puter lagi biar lebih jelas gitu kan yang ini proses apa kemudian ini contoh lain yang animasi ada pesawat ini skin 2 nya terus ada burger juga kalau mau bikin video promosi punya restoran burger gitu mungkin bisa nih pakai ini terus ada ikan ada detak jantung jadi ada jantung ini ada yang terbuka sama ada yang tertutup jadi dia sudah menyediakan jantung yang terbuka sama tertutup sama seperti tadi kita tinggal jelasin ini pakai yang ini gitu jadi ini sudah ada disediakan berupa video dari intrid nya kalau kita mau mix gimana bisa ini saya sudah mencoba mix kemarin tentang laut nah ini saya mix antara koral koral ikan sama ikan hiu sama background airnya oke terus ada lagi kalau saya mau bikin sendiri gimana bisa saya buka project saya saya sudah bikin ini jadi disini pasti sudah free ini sih free copyright jadi tidak mungkin kena copyright kadang kita bingung ini nanti bisa kena copyright bisa kena segala macam disini tidak walaupun sudah tersedia segitu banyaknya ini agak lama buka project maklum ya tiga dimensi ini kalau kita berapa minimal untuk komputernya berapa mbak sarat untuk komputer minimal dua dua bisa asalkan windows 10 ya maksudnya windows 10 gitu kalau sekarang kan laptop apa aja dimasukin windows 10 kan udah ini sih apalagi zaman sekarang ya butuh online online kan pasti orang-orang laptopnya udah yahut gitu kan ini juga orangnya kalau misalkan kita mau modifikasi gitu ya kita bisa bikin kerudung sendiri terus bisa bikin baju sendiri misalkan dia kita kasih batik itu sama seperti tadi kita sticker stickernya kita kan bisa pilih tuh dari file kita misalkan kita sudah download kain batik terus kita tinggal tempelin sticker ke sana jadilah baju si orang animasi tiga dimensi ini pakai kain batik gitu iya ada di youtube saya sih sambil nunggu gak kebuka-buka di youtube saya bisa cari Salmanabila gitu ya nanti aja tapi iya di youtube Salmanabila nanti di sana bisa dicari oke terus terus iya kita tunggu projectnya ini gak kebuka-buka bentar saya close aja deh bentar saya buka lagi nah di paint 3D ini kita bisa save asnya itu sebagai picture sebagai 3D model atau sebagai project gitu jadi bisa save-nya sebagai 3 produk setelah itu kalau kita mau print pun itu kita bisa print sebagai 2D ataupun print 3 dimensi zaman sekarang kan ada print 3 dimensi gitu ya itu bisa langsung di print 3 dimensi dan itu pasti sudah sesuai sama skill atau skalanya kita kita sudah ukur dia skalanya berapa gitu sehingga kalau di print itu berapa ini kayaknya orang mesin pasti paham deh pak ya kalau tentang baut-baut gitu gimana ya kan oke saya mesin campur informatika oh gitu oke lah ini dia gak mau buka pak sebentar sambil saya setelin aja deh saya ini saya rekamkan saya rekam ini udah saya bikin videonya bentar ya bentar ya bentar saya stop dulu jangan lupa di klik audio ya oh iya bentar bentar jadi saya sudah bikin gitu pertambahan habis itu perkalian setelah itu IPA tentang tulang tentang kulit biologi terus IPS iya udah bikin sebentar ya iya udah siap-siap ini tapi kayaknya dia video saya tuh grogi gitu kayaknya ketemu Pak Heri gitu kan malu-malu kucing iya gimana ini udah bikin oh sebentar sebentar gak apa-apa kita sabar menunggu iya mohon maaf ya pemirsa iya nah ini tadi saya udah bikin perkalian oke saya pause dulu oke saya share lagi ya iya udah masuk belum 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 kelihatan belum muncul belum bisa saya klik sharenya sebentar saya cek ini sudah ini sudah bisa ya oke ya nah ini ini ketika saya bikin perkalian jadi kita bisa jadi kita bisa edit backgroundnya ceritanya kan mau bikin es krim gitu bisa liat kan saya bikin disini ini saya bikin seakan-akan kita lagi di restoran terus saya bikin asetnya habis itu saya tinggal share stable disini meja terus saya masukkan nah kita atur posisi mejanya gitu di paint 3D ini setelah itu saya tambahin ada piring-piring ada piring-piring terus saya isi di atasnya ada jagung gitu jadi nanti anak-anak ngitungin ada berapa jumlah jagungnya kayak gitu jadi sini 4x4 itu ada berapa ini tentang perkalian nah kemudian saya bikin yang agak biar siswanya agak lebih kerja lagi gitu gak cuman ngitung di bolak-balik disini saya masukin es krimnya ke dalam drum jadi disini saya bikin drum setelah itu saya masukkan es krimnya di dalam drumnya nah disini akhirnya kan dia jadi harus lihat dulu kan ini berapa nih es krimnya yang di dalam gitu baru setelah itu mereka tahu jumlahnya ini loh konsep perkalian kita jumlahin dulu setelah itu jumlahnya berapa nah itu yang hasil perkalian kita tadi seperti itu sebentar sambil saya cek siapa tahu oh belum belum muncul ini grogi banget ini kayaknya di depan Pak Herifit proyek saya oke ini tentang perkalian iya agak ini nge-lag nge-lag dikit tadi iya terus saya saya bikin yang ini penambahan tiga untung tadi direkam ya kalau gak direkam bingung deh nah ini saya bikin tambah-tambahan jadi kalau Pak Herifit tahu disini pisangnya ada berapa oh belum muncul ya di Youtube nah disini ada pisang nih pisangnya ada tiga sudah ini muncul pisangnya itu ada berapa itu ada tiga terus apelnya ada enam stroberinya ada sebelas nah ini kalau pisangnya kita balik kita balik gitu ya nah ini di balik ini ada jawabannya jadi kita bisa putar jadi ini tiga pisang terus kita bisa cek kita bisa cek gitu kan yuk kita cek yuk jawabannya benar atau enggak gitu kita putar pisangnya oh benar jawabannya tiga gitu jadi ini semua kita bisa bisa kita balik-balik nanti hasilnya ada berapa kalau kayak gini kan ceknya karena aku lebih seneng gitu oh ini udah bisa sebentar oke saya tunjukin langsung oke Pak Herifit oke kita zoom di sini Pak Herifit bisa tahu enggak ini jumlahnya ada berapa jumlah sederet ini ada berapa sederet 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 pisang, apel, sama stroberi ini jumlahnya ada berapa total ya tiga tambah enam sembilan itu berapa ya jumlah stroberinya atau dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh oke sebelas ya sebelas tambah sembilan jadi dua puluh dua puluh ya dua puluh benar 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 kita balik ya di sini nah saya balik benar pisangnya tiga saya balik lagi benar rapornya enam pintar terus stroberi ada sebelas sebelas jadi benar tadi hasilnya dua puluh ya jadi kita reset view terus kita tinggal copy paste nih angkanya yang di sini jadi saya tinggal copy oke terus nolnya kita ambil juga seret iya iya dua puluh gini kita balik lagi karena udah benar jadi pisangnya kita balikin ini juga apelnya kita balik lagi nanti video cara buatnya saya share deh di youtube oke terus disini juga ada cherry cherrynya ada berapa cherrynya ada berapa tiga kan tiga benar enggak cherrynya tiga berapa itu tiga ya tiga oke benar ada tiga ada ya betul ya hebat tangan pirnya ada lima oke jadi tinggal saya balik ada lima wih betul ada dapan jadi tiga tambah lima tambah ada ada berapa enam belas enam belas pintar jadi kita ambil disini angka satu sama enam nah kalau Pak Heri ngerasa asik gak sih kalau Pak Heri ngerasa asik kan berarti muridnya juga asik gitu kan asik 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 kan kadangnya kan gak nyala pak eh ternyata bisa ya penjumlahan lewat pain gitu iya asik ya ternyata oke sekarang kita hitung ayam bebek sama flamingo disini ayamnya ada ada berapa ada empat kan kita balik benar gak nih ayamnya ada empat benar terus bebeknya ada lima jadi kita balik juga bebeknya benar gak sekarang kita jawab lima nah kalau flamingonya ini biasanya ini biasanya gak kelihatan itu itu kakinya itu satu dua tiga empat ya kakinya empat itu kayaknya kalau bingung itu dari kalau bingung itu dari matanya matanya ada berapa matanya gak kelihatan saya sudah deket ini gak kelihatan ini sudah besar udah saya zoom masih belum bisa belum oke satu dua ini kelihatan satu dua tiga empat lima enam 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 oke kita cek apakah ada enam kita balikkan set ternyata tujuh tujuh enam ya jadi tujuh tambah lima tambah empat berapa enam kita ambil lagi sama nih enam enam oke enam enam jadi itu tadi tentang penjumlahan nah seperti itu yang lain juga sama sih sama jadi ini ikannya ada dua kalau dibalik gitu ada dua nah ini kan seru ya maksudnya kita juga bisa belajar bilangan belajar penjumlahan belajar juga benda-benda di sekitar kita ya kan ini ada gurita ada ikan ada truck ada motor ada mobil gitu sama jadi ini bisa diputer-puter gitu apalagi sekarang kita gak bisa ketemu gitu kan kita gak bisa bikin papan-papanan biasanya dulu kan kita bikin dulu nih papan-papan sekarang gak usah sudah ada papan digital ya kan oke saya mau lagi perkalian bisa juga ya mbak ya perkalian sama ya perkalian penjumlahan sama ya yang video yang tadi saya ice cream tadi ice cream sama jagung tadi itu perkalian jadi kayak kita tinggal bikin wadah aja kita kan tinggal cari disini kayak tadi ya di 3D library itu udah tersedia semua kita kita mau apa aja itu udah ada jadi tapi carinya dalam bahasa Inggris ya kalau bahasa Indonesia belum ada jadi dalam bahasa Inggris jadi kayak wajib cari piring kalau piring berarti kita carinya plate berarti kita tulis plate kayak gitu nah nanti dia akan akan menyarankan berbagai macam plate disitu kayak gini masuk saya truck disini sama kita harus trucknya itu truck yang bahasa Inggris jadi pakai ck truck gitu jadi kita kadang bingung kan nanti capek ngedesain segala macam itu sudah ada di paint 3D tapi kalau mau desain sendiri dia juga menyediakan yang warna putih-putih jadi kayak semi truck cabin ini bisa kita ambil terus kita tambahin warna bisa pakai brush bisa pakai sticker bisa pakai texture jadi kita bisa tambahin tekstur juga gitu kalau misalkan kita bikin pantai gitu itu bisa kita kasih teksturnya tekstur pasir-pasir kalau water juga teksturnya tekstur air gitu banyak banyak yang bisa di eksplor disini gitu tapi kadang orang jarang tahu gimana ini kan ada yang mungkin baru gabung memunculkan tadi insertnya mungkin bisa diulang insert apa yang mungkin baru gabung kan bingung ini dari mana ini dari mana yang 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 di pojok sebelah kanan yang track dan lain sebagainya itu ya kalau internetnya belum nyala biasanya belum muncul jadi makanya tadi saya bilang sebelum pakai kita pakai internet dulu dinyalain internet dinyalakan dulu nanti muncul brush 3D shape sticker text efek canvas gitu cuman sampai canvas aja nanti kalau pakai internet tapi kalau pakai internet nanti kita bisa lihat berbagai macam 3D library namanya 3D library di sebelah mana 3D library sebelahnya kanvas sebelahnya kanvas iya sebelah kanan sini kelihatan kan ya pak ya kelihatan loh gak sih kan di tulisan di atas kan ada brush ada bangun datar yang 3D shape ada 3D shape ada sticker ada text efek canvas sama 3D library ya ada kan ya ada oke jadi kalau kita klik 3D library nanti langsung muncul di sini berbagai macam yang dia sediakan gitu ya nah terus di sini juga kita bisa belajar skala jadi misalkan mau belajar tentang skala hewan ya hewan ini tingginya berapa terus muda tingginya berapa kalau belajar pengukuran gitu kita bisa pakai paint 3D ini juga terus bisa digabungin sama mixed reality saya bingung ini bisa gak ya kameranya kalau dibuat streaming sama jadi jadi kita bisa sambil foto nih misalkan saya lagi nerangin si penjumlahan ini saya bisa sambil nerangin di sebelah di sebelah saya gitu bisa atur jadi kita bisa ambil video langsung lah ibaratnya gitu di paint 3D itu juga pakai mixed reality namanya jadi ada 3D view terus ada mixed reality di situ cuman kayaknya ini juga bekerja keras untuk membuka sulit gitu kayaknya kalau 3D itu memang penyakitnya lemot harus bersabar dan telat ya speknya sih enggak sabar aja sabar oh enggak bisa ternyata saya dimarahin kameranya lagi dipakai iya jadi kalau kita klik mixed reality itu langsung ada di situ jadi misalkan kita mengukur skala ada berapa monyet untuk memenuhi tubuh tingginya si berapa badak itu nanti kita bisa ukur di situ terus kita bisa sambil foto gitu itu juga seru udah videonya juga ada di youtube saya kalau mau abis itu setelah ini mungkin ada guru yang nanya nih itu kan matematika terus tadi IPA juga saya mau pelajaran lain bisa bisa kalau art ya sebentar saya oke nah ini kalau mau download aset dari paint ini ke powerpoint jadi saya klik paint nya terus saya klik 3D library kita tinggal cari belum keluar ya di youtube kita tinggal cari coral misalkan saya cari coral di situ nanti akan muncul berbagai macam coral terus kita tinggal masukin di drag and drop aja dari file explore dari file explore tinggal di drag and drop ke powerpoint kita apakah ini bisa ke produk microsoft lain bisa misal ke word gitu juga bisa ada orang luar negeri pernah ada gitu ya dia membuat paint 3D terus setiap skinnya ini di screen capture jadi setiap skinnya misalkan pangerannya datang dia bikin dongeng di situ pangerannya datang berkuda naik kuda itu di screen capture sama dia diceritakan pangerannya sedang datang di halaman selanjutnya disambai seorang putri jadi dari paint 3D ini dia membuat sebuah buku cerita gitu dongeng luar biasa sih jadi ada pangeran ada kalau kita cari disini boy gitu aja udah keluar biasanya saya cari boy terus nanti tinggal ditambah kamera segala eh kamera ditambah perlengkapan raja gitu bisa gambar sendiri juga nah ini ini boynya sudah pakai baju lengkap terus nanti si boynya ini putrinya Rapunzel rambutnya panjang digambar itu seru sih jadi dia membuat dongeng dari paint 3D oke saya ini lagi saya coba open project lainnya sebentar nah terus saya juga membuat untuk IPS eh IPA dulu aja IPA saya bikin IPA ini saya ambil aset foto laboratorium gitu terus terus saya ambil rangka tulang disini saya ambil rangka tulang setelah itu saya tambahin papan tulis di depannya biar kayak ibaratnya kita lagi di sebuah laboratorium beneran gitu walaupun laboratoriumnya laboratorium digital gak apa-apa lah saya tambahin saya tambahin itu si papan tulis sebentar nah saya tambahin kalau kita mau jelaskan tulang kita tinggal cari biasanya human atau skeleton atau bone gitu kalau bahasa inggris itu kita tinggal search terus kita masuk jadi kalau kita tinggal mau kasih tanda panah tinggal kita tambahin 3D shape aja nah saya tambahin 3D shape terus saya tambahin ini keterangannya dia tulang bagian apa itu bisa terus saya juga buat kulit nah ini skin diagram kalau di paint 3D dibilangnya skin diagram nah tinggal kita klik terus kita atur posisinya setelah itu saya bikin puzzle gitu disini sebentar saya bikin puzzle saya balik tapi saya balik puzzle nya oke sudah keluar sama kalau kita buka itu mesti dibilangnya kok aku 3D caranya agar lihat kita 3D atau enggak kita klik yang 3D view ini disebelahnya mix reality 3D view kita klik 3D view gambar trapezium oke terus kita klik kanan mouse nya setelah itu kita geret nah jadi seperti ini jadi saya punya dua laboratorium gitu yang depan tentang tulang yang belakang tentang kulit jadi kita bisa pakai depan belakang paint 3D nya setelah itu kita balik dulu papannya disini saya balik ini pembuluh darah jadi dimana posisi pembuluh darah oke kita ganti kita geret ke sini ini pembuluh darah sebelah sini jadi kita bisa atur seberapa besarannya gitu terus kita balik lagi ini rambut rambut yang sebelah mana kita atur kita geret lagi ke sini kayak main puzzle gitu ya jadinya kita balik lagi pori-pori keringat dimana posisinya udah pasti yang sebelah sini yang terakhir nah jadi kita bisa belajar bisa main bisa otak-atik ke laboratorium 3D ini sekarang kan namanya kita gak bisa ke laboratorium sekolah gitu kita pakai kita pakai apa gitu iya oke terus disini saya juga bisa membuat game misalkan ada yang tahu gak tulang sama otot itu apa kalau ada yang bisa nebak kita kasih apresiasi gitu terus kita munculin jawabannya jawabannya saya buat di belakang tadi terus kita geret ke depan kita munculkan nah langsung tulang lah yang akan digerakkan oleh otot otot akan melekat pada tulang dan melakukan gerakan konstraksi dan relaksasi nah ini ini contoh kalau kita membuat laboratorium di bidang IPA ya ini saya ambil tulang sama yang tadi dibaliknya saya ambil kulit oke sekarang saya ambil proyek lainnya saya tadi bikin IPS oke sambil kita tunggu IPS nya keluar kita lihat lagi gimana gimana bikinnya IPS ini sama sih di IPS itu saya pakai 3D library sama ya namanya juga sudah tersedia kita pakai aja saya search earth atau bumi ya disitu saya search earth saya ambil tiga jadi ada globe ada earth sendiri yang asli sama untuk pelajaran inti bumi nah disini ini kelihatan ya pelajaran inti bumi kemudian saya bisa ambil dari microsoft edge atau kalau dulu kita bilangnya internet explorer gitu ya kita pakai microsoft edge terus saya cari baju adat indonesia png jadi yang tanpa background gitu saya cari di microsoft edge kemudian saya copy saya copy langsung saya paste di paint 3D saya setelah itu saya mau menghapus background kalau misalkan backgroundnya kebaca gitu ya di paint 3D itu ada yang namanya magic select jadi kita bisa meremose si background ini tadi kita kita mau add yang mana kita tinggal garis kalau kita mau remove ya kita tinggal remove aja sebelah mana yang mau di remove gitu jadi pakai magic select itu backgroundnya bisa langsung hilang ya misalkan kalau ada foto yang mau dipakai terus ada backgroundnya tapi kita tidak mau pakai background itu juga bisa setelah itu di bumi itu kita cari indonesia setelah saya cari indonesia saya pasang ini loh Aceh jadi Aceh ini pakaian adatnya seperti ini jadi waktu tadi saya mau desain itu baju-baju adat ada di bumi kalau mau desain map sendiri bisa bisa nah ini tadi IPS sudah keluar ya saya zoom ya terus saya klik kalau kita mau semuanya bergerak itu tinggal kita group gitu kalau kita pakai powerpoint kita pakai microsoft word itu kan biasanya kita group sama di paint 3D juga kita group jadi saya group si rumah adatnya kemudian saya group juga artnya jadi ketika saya jalankan bumi itu rumah adatnya eh rumah adat baju adatnya ini ikut bergerak gitu oke terus kalau kita mau desain sendiri bisa misalkan kita mau desain peta sendiri gitu ya jadi kita search aja Indonesian Maps kita cari Indonesian Maps kita copy desainnya saja setelah itu kita gambar tumpukan di atasnya jadi di paint 3D ini ada doodle ada yang lurus ini saya lupa namanya sebentar nah ini ada doodle ada brush kalau kita gambar kita gambar nanti seakan kita menggambar selang gitu ya selang ada isinya kemudian kalau kita gambar pakai soft pitch itu akan seperti awan misal kita gambar awan maka kita akan langsung jadi awan dan kalau kita gambarnya pakai yang 3D doodles yang sharp edge itu bisa mengikuti yang kita mau jadi saya misalkan mengikuti peta ini jadi ada desain gitu kita tumpuk di atasnya itu bisa langsung bentuk 3D bentar nah ini kalau kita teleten ya per titiknya kita klik nah jadi kita bisa menghasilkan peta 3D buatan kita sendiri apapun misalkan ada desain kursi gitu bisa bisa kita tumpuk di atasnya seperti ini nanti setelah didesain kita hapus kita hapus backgroundnya jadilah peta 3 dimensi buatan kita nah ini saya sudah berhasil bikin Papua kalau kita balik kita puter kita bisa atur ketebalannya jadi dia mau tebalnya seberapa kita atur kita puter lagi oke jadi itu tadi ya kita tadi saya sudah bikin tentang penjumlahan kemudian tentang perkalian setelah itu IPA IPS sama saya membuat diorama oke coba saya buka yang diorama jadi kalau ada pembelajaran tentang membuat diorama kita bisa langsung membuat project dioramanya di sini kalau dulu zaman saya SMA saya pakainya Google SketchUp ya kalau sekarang di di Paint 3D sudah ada ini diorama seperti itu jadi sudah bisa atur maunya skalanya berapa ketebalannya berapa itu sudah bisa di Paint 3D seperti ini saya membuat diorama kamar nah sama kalau belum bisa digerakkan selalu ingat kita klik 3D view sebelahnya Mixed Reality nah ini saya sudah bikin diorama ini ada kasurnya terus ada lampu ada pintu ada jendelanya ada buku nah ini sudah bisa diatur semua di sini terus kalau kita mau kasih texture sama kita pilih sticker terus di sini ada smiley gini ada emoji ada texture kalau saya mau tembok saya teksturnya misal kayu-kayu gitu ya ya tinggal saya kasih aja teksturnya seberapa nah sudah sudah bisa kita atur nah kita atur teksturnya mau seberapa gitu atau di di benda-bendanya di bukunya mau kita kasih tekstur juga bisa di situ ini contohnya kita kasih lagi kalau kalau punya tekstur yang lain bisa kita klik sticker sebentar kita klik sticker terus kita pilih yang gambar file explore ini jadi kalau kita pilih file explore kita bisa memasukkan tekstur-tekstur yang kita punya enggak hanya tekstur yang disediakan dari paint 3D itu sendiri seperti ini kalau dihapus juga bisa kita hapus enggak jadi gitu teksturnya mau ganti tekstur lain atau mau ditambahin tekstur kamarnya ada pelanginya bisa oke nah ini diorama contohnya jadi tadi sudah ada matematika IPA IPS ini SBDP membuat diorama oke saya kira seperti itu ya Pak Heri mungkin mungkin ada yang tanya tinggal 8 menit maaf ya ini waktunya sudah habis saya mau mengingatkan konserasik ya Mbak ini berbagi link absensinya saya tampilkan di bawah ya ya sambil sambil membacakan pertanyaan bentar ya Mbak ya kabar ya untuk absensinya bisa diakses di bit ya bit.ly ada ada tulisannya nanti ya saya tampilkan dulu sebentar ini ada terima kasih Rahmat Rahmat Setiawan link absennya dimana Pak itu sebentar ya Bapak ada SMA Bina Widya Solo oh sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian link absennya sudah di bawah sambil saya cari Widya Ika Chandra materinya menarik dan asik buat silahkan Ibu dicoba boleh terima kasih Sumbawa NTB menyimak luar biasa link absennya Min sudah ada ya Bapak Ibu di bawah Pandeglang Banten wah luar biasa jika pembelajaran bahasa gimana Ibu Ibu Emi Menyerti nah ini tadi yang saya bilang Ibu di pembelajaran bahasa ini bisa kita buat storytelling jadi kita campur paint 3D dengan Microsoft PowerPoint gitu di Microsoft PowerPoint kita tambahin suara kita storytelling gitu ya kemudian kita tambahin video kita mungkin kalau wajah ibu mau muncul jadi kita bisa storytelling juga kemudian kalau descriptive text bisa juga menjabarkan kita buat cerita kita bisa desain gitu bisa jadi kalau disini misalkan saya mau cerita tentang si zebra ini dan si doggy ini saya bisa kasih call out disini juga misalkan saya mau kasih text saya mau kasih text dia percakapan apa terus bisa kita kasih suara nanti di aplikasi Microsoft offline-nya misalkan hello good morning gitu kita kasih voiceover lah istilahnya ya kita kasih voiceover di atasnya terus kita pindah ke powerpoint jadi disini pun saya bisa kasih misalkan di laut ini atau di materi saya yang siklus air ini semuanya bisa ibu jadi tetap bahasa juga bisa oke pertanyaan lainnya mbak saya ketinggalan tadi untuk mencari paint 3D dimana kita tinggal search bu oke saya share screen lagi ya oke di menu kita di bawah itu kan ada type here to search gitu ya kita cari disitu paint nah kalau bapak ibu klik yang atas itu tidak jadi 3D jadinya paint yang hanya 2 dimensi saja tapi kalau yang 3D kita klik yang bawah yang ada tulisannya 3D nah disini ini 3D kalau bapak ibu hanya klik yang atas nanti nggak bisa nggak bisa bapak ibu harus yang bawah ya oke saya stop mbak kalau untuk background di luar bisa tidak ya mengenalkan lingkungan sekitar bisa ibu bisa saya share lagi bisa jadi seperti saya misalkan di 3D view nya ini saya ambil foto terserah ya kira-kira saya punya foto apa disini oke misalkan foto olahraga ini saya ambil tinggal kita drag and drop aja bapak ibu kita drag and drop kemudian kita besarkan semau-maunya kita seberapa gitu terus nanti kalau mau menambahkan aset bisa jadi kita klik di library kita tambahkan di depannya misalkan di depannya mau tambahin mobil saya klik mobil saya klik car ya pakai bahasa Indonesia ya bapak ibu disini kemudian saya tambahin mobil ini aja C7 ini aja nah terus kita atur nanti ketika dia udah selesai loading kita atur mau diputer berapa derajat nih kita atur mau diputer berapa derajat nih mau 90 derajat bisa 180 bisa namanya 3D ya bisa diputer sampai 360 derajat terus loh kok ini masih kelihatan dua dimensi jangan lupa di sebelah mixed reality itu ada 3D view nah langsung deh kelihatan kelihatan kalau mobilnya di depan si orang yang berlari ini si bapak yang berlari mengejar mobil gitu gitu jadi kita bisa membuat semua background terus kalau maunya backgroundnya gak nempel disini bisa kita tinggal select disini ada select sebelah crop ya select kemudian saya ambil sebentar saya select saya ambil segini misal disini saya tambahkan lagi fotonya terus kita klik kanan kita klik kanan kita pilih make 3D jadi kita jadikan dia itu 3D bisa kita pindah pindah jadi kita bisa pindah fotonya ke depan disini atau ke belakang jadi sesuka hati kita lah ya mau dimana gitu seperti itu oke ada pertanyaan lain lagi bu untuk pembuatan materi 3 dimensi bisa tidak caranya boleh ada di youtube saya bapak ibu salmanabila disitu ada memanfaatkan mixed reality ada bagaimana paint 3D kita desain dari awal benar-benar dari awal ada kemudian bagaimana kita memanfaatkan 3D library itu sudah ada semua di youtube saya salmanabila kalau yang untuk penjumlahan tadi yang kita sudah bikin nanti saya upload bagaimana yang perkalian juga IPA IPS semua nanti saya upload terima kasih siapa lagi nih mantap mbak terima kasih sharing ilmunya terima kasih Aprilia Loisita dari Lampung mantap dari Lampung mengunjungi Surabaya dan Gresik ada yang dari Wonogiri itu jauh buitiaika ini bisa diterangin cara membuatnya oke deh saya coba terangin sedikit ya nih kalau saya ya ya saya open yang penambahan deh bentar ya silahkan saya ngembil gak apa-apa ngembil jadi kita bikin dulu papannya disitu kan saya punya papan ya pak ya ibaratnya ini deh ini papan di depannya kita kasih gambar buah-buahan yang 3D tadi entah buah entah kendaraan entah segala macam dan dibaliknya kita kasih angka nah untuk menempelkan si gambar sama angka kan kita pasti butuh papan dulu ya jadi saya gambar dulu pastinya saya gambar dulu si si ininya bentar bentar ya penambahan penambahan kita gambar dulu si papannya ya kan papan untuk menumpu si buah-buahan ini tadi si ayam bebek flamingo dan kendaraan terus baru saya tempelin lah saya tempelin si benda-benda yang mau saya tempelin pastinya saya tempelin kemudian saya grup dulu jadi si papan sama bendanya nah ini saya membuat papan dulu kan ya saya atur papannya terus saya atur juga ini bendanya nah maunya segimana bentar setelah kita atur kita grup nah bisa kita select gitu nah ini saya cek oke sudah nempel ya kan saya select dulu semua terus langsung saya grup atau kita bisa langsung CTRL plus G jadi CTRL plus G untuk grup atau bisa klik kanan langsung disitu ada grup setelah itu saya tambahkan text 3D-nya install tadi angka 2 untuk 2 ikan saya pasangkan angka 2 ini saya grup lagi jadi papan terus benda 3D kemudian angka untuk di bolak-baliknya nah seperti itu begitu Ibu kira-kira pembuatannya masih loading nah sama untuk semuanya sama disini kalau untuk tambah-tambahnya ini kan tinggal copy paste bisa ya posisi-posisinya jadi saya tambah terus copy paste sama dengannya juga ditambah gitu sama untuk ngeceknya kita seperti biasa bolak-balik bolak-balik gitu jadi ini kita atur papan papan habis itu 3D-nya dan ini si jawabannya Pak Erie saya jelasin paham gak sih atau kurang paham terima kasih terima kasih Pak Terinya dari NTT luar biasa NTT Marsilasa 15 15 mungkin diulang lagi Mbak mungkin ada yang nanti diulang di Youtube aja di Youtube Mbak Salma ya bisa nanti saya upload cara membuatnya Bapak Ibu untuk absensinya karena keterbatasan dari template sertifikatnya iya 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 gimana sertifikatnya jadi itu seperti itu gambarannya oke oke ini sama sih pertanyaannya mungkin sudah kalau ini waktunya sudah pas ini 16.30 lebih 4 menit ya ini ya terasa ini sudah lebih dari 4 menit mungkin bisa diberikan apa ya closing statement dari Mbak Salmanabila jadi iya boleh boleh pertanyaannya masih ada masih ada Mbak pertanyaan pertanyaan nanti ya Bapak Ibu boleh deh langsung ada masih ada boleh WhatsApp saya langsung atau ke Instagram Facebook semua boleh Salmanabila kalau tidak ada silahkan ditutup Mbak pakai closing statement silahkan closing statement saya kalau kita berhenti belajar maka kita akan menjadi pemilik masa lalu tapi kalau kita terus belajar maka kita akan menjadi pemilik masa depan gitu youtube.com salmanabila youtube.com salmanabila langsung keluar kok saya saya sudah membuat persingkat link langsung dari youtubenya boleh di-share videonya iya nanti saya share semua yang hari ini saya sampaikan di youtube saya nanti youtube youtube.com boleh tanya iya boleh ke whatsapp iya boleh nanti minta ini adminnya itu itu bener pak ya youtube-nya salmanabila gitu iya bisa langsung di-share salmanabila pertanyaan atau kurang youtubenya mbak salman ya kalau nomor WA bisa minta saya grup telegram itu bisa silahkan ya itu aja terima kasih mbak salman luar biasa sekali presentasinya semoga bisa bermanfaat kenapa pak yang bisa share tapi admin ya bapak ibu bisa share cuma admin tapi kalau di grup iya 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 nanti saya share di di grup telegram jadi gunanya untuk masuk di grup telegram karena satu satu apa satu arah memang saya ciptakan satu arah jadi hanya untuk berbagi informasi contohnya nanti untuk nomor WA mbak salman nanti saya bagikan di grup telegram jadi yang belum bergabung di grup telegram alangkah baiknya bisa bergabung di bit.ly slash cikgu berbagi semuanya kecil huruf kecil jadi memang sudah saya rancang biar mudah untuk masuknya di install telegram sudah langsung join masuk di sana saat ini ada 300 lebih yang masuk di grup telegram dan untuk yang mengisi absensi saya bacakan ada sekitar 50 di sini ada 50 sementara yang bergabung ada 55 jadi ada minus 5 yang belum mengisi absensi saya tunggu sampai jam 5 sore ya lebih dari jam 5 sore saya mohon maaf jadi saya tutup agar menghindari hal-hal yang mungkin ada yang nyusup kalau ada yang nyusup antara sekarang sampai jam 5 itu rezekinya mungkin tapi kalau sudah dari jam 5 mohon maaf ring absennya karena tidak ada lain ya supaya kita tertip biasa disiplin nah seperti itu saya mohon maaf kalau ada salah kata kekurangan atau ketidaksempurnaan luar biasa sekali untuk siapa yang disampaikan Mbak Salma semoga bisa memotivasi khususnya saya sendiri dan kita semua guru-guru di Indonesia agar lebih baik lagi dalam melayani peserta didik untuk belajar karena tidak melulu kalau untuk belajar itu kita hanya berbagi LKS nah kasihan nanti peserta didiknya cuma mengerjakan LKS LKS nah ini kalau ada seperti dari Mbak Salma ini ada inovasi pakai sudah menerapkan jadi sudah ada tinggal memodifikasi pakai paint 3D tentunya paint 3D-nya harus di daftarkan dulu Mbak ya di Windows karena kalau yang Bapak Ibu yang Windows-nya mohon maaf itu masih belum resmi istilahnya dalam tanda kutip bacakan nah itu mohon segera dijadikan resmi seperti itu karena kalau bacakan pengalaman saya itu tidak bisa seperti itu ya itu jadi kenapa Bu? kenapa Mbak? minimal Windows 10 halo Mbak Salma kenapa? minimal Windows 10 Pak Windows 10 walaupun bacakan ada yang berhasil kalau bacakan boleh enggak Mbak? walaupun yang bacakan ada yang berhasil ada yang berhasil ada yang berhasil oh bisa oh bisa ya iya 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 oh ada yang berhasil atau yang tidak oh gitu iya iya tergantung sama buatan ya yaudah kalau gitu karena ini waktunya sudah karena ini Corona tergantung iman imun dan amin kayaknya sudah tanpa panjang lagi ini kalau ngobrol sama Mbak Salma bisa diterusin sampai jam 5 lebih nih kalau terus-terusan karena ini sudah melewati dari waktu yang sudah ditetapkan ya mohon maaf benarnya ini ada kuis tapi karena terkendala kita sudah melebih dari waktu yang sudah kita sepakati ya kan 16.30 mestinya tadi sudah berakhir ini sudah 16.40 lebih dari berapa ini 10 menitan maksudnya nanti kita pending jadi mungkin suatu saat kalau ada pembahasan seperti pending 3D lagi ini bisa dibahas lagi di kuisnya di depan jadi seperti itu ya Mbak Salma kalau ada undangan dari Cikgu berbagi jangan kapok ya Mbak ya jadi mungkin ada sesi lanjutannya jangan kapok untuk berbagi itu saja saya akhiri semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Mbak Salma sama-sama Waalaikumsalam suaranya lambat ya agak loading iya iya berat ini Mbak soalnya kayaknya ini waktu selamat menikmati